Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama topi kembar channel semoga sahabat YouTube sahabat otomotif sahabat topi kembar diberikan kesehatan selalu jasmani dan rohani selamatan dunia dan akhirat semoga dipanjakan umur selalu ya amin Oke di video kali ini tapi mau review alat baru ya yang kemarin alat yang kecil mau di update ya ke alat yang besar nih kirimannya sudah sampai lama sekali nunggu ya temen-temen ya hampir dua minggu ya ini kiriman dari Cina dari guandong yang mudah-mudahan ini bersih ya soalnya nanti ini penting banget buat tapi ya jadi buat teman-teman otomotif semuanya yang baru punya bengkel bengkel kecil maupun besar itu penting sekali ini ya temen-temen ya jadi ini isinya apa sih hari kita buka sebelumnya tapi udah punya yang kecil sih alatnya tapi sekarang mau diganti yang agak besar ya lumayan sih harganya enggak malam amat tapi ini penting banget ya apalagi kita servisnya sekarang sudah servis mobil injeksi semua jadi harus punya ini ya temen-temen ya baru nyampe kemarin jadi baru seperti hari ini ya ini made in Cina nih papi upgrade OBD scanner yang kecil ini ya nih masih bisa dipakai sih sebenarnya tapi tapi mau ganti yang agak bagusan dikit yang bisa kita baca kode buat apa buat ABS ya buat transmisi terus engine sama airbag ya nih modelnya api 309 harganya nggak nyampe 200 ya Alhamdulillah kemarin lagi promo kita buka dulu eh barangnya seperti ini ya temen-temen ya ini Alhamdulillah kalau nggak ada ini lumayan sulit ya temen-temen ya di hanya sebagian orang yang bisa membaca kode kerusakan itu tanpa menggunakan skener itu mencolok-colok aja tuh seperti channelnya stmobildv ya buat temen-temen papi kembal juga yang dalam grup buat roda mesin buat bengkel Yudabwana terus triple service Hai terima kasih banget ya dukungannya buat semua semoga kita semua diberikan suksesan pelancaran selalu amin Oke ini nanti papi mau kasih tahu caranya ya tapi harus ada mobilnya nih teman-teman ya di eh papi mau tunjukin aja alatnya kemudian nanti caranya Insyaallah besok kalau ada mobilnya kita coba di mobilnya ya Oke jadi teman-teman semua alat ini sangat penting sekali ya apabila kita sudah apa service mobil-mobil injeksi kemudian lampu injeksi hidup tanpa scanner kita tidak bisa mengetahui kerusakan yang terjadi biasanya seperti itu jadi kadang juga kita misalnya engine ceknya hidup ya teman-teman ya tapi dengan kondisi mesin pincang atau mesin getar itu bisa bisa juga ketemu penyakitnya ya kurang lebih itu di penyakitnya di bagian pengapian kemudian di bagian eh sistem bahan bakarnya pokoknya ya Alhamdulillah udah nyampe mudah-mudahan besok nih Papi mau coba di mobil eh Carnival Diesel yang dan katanya engine ceknya nyala ya sama gambar kunci mudah-mudahan bisa dipakai besok ya Oke buat teman-teman Papi ya buat bengkel Yuda Buwana kemudian roda mesin SD mobil TV ya level service kemudian bengkel A7 jenamis motor dan Auto Urneo semoga teman-teman semua tetap semangat untuk berbaginya ya jangan menyerah tetap berjuang Oke semoga teman-teman semua diberikan kesuksesan cepat nyusul ya ini bengkel Yuda sudah mantap pokoknya ini masih udah senior ya paling senior pokoknya ini Oke lanjut teman-teman jangan lupa untuk berbagi ya karena berbagi itu indah jangan sampai kita lupa dengan berbagi apalagi lupa ngopi itu Oke lanjut teman-teman ya Oke buat teman-teman Papi SD mobil eh SD mobil TV kemudian bengkel Yuda Buwana tipe service bengkel A7 terus roda mesin terima kasih ya dukungannya buat teman-teman semua sudah berbagi jangan lupa ngopi intinya satu ngopi biar nggak ngantuk lembur terus soalnya ini ya Oke teman-teman semua nanti ini pakai mau coba ya mudah-mudahan caranya nanti papi jelaskan kemudian Hai tapi tutorial kan supaya nanti teman-teman yang mau beli kayak ginian nih ya itu bisa ngerti cara makanya itu sangat mudah ya temennya kemudian yang ini yang simple ya yang kecil tapi kita masukin dan aplikasinya di HP itu lebih enak sih lebih simple tapi ini juga lebih lebih detail kalau yang ini ya temen-temen ya Oke itu aja semoga bermanfaat ya dan menghibur juga Oke temen-temen jangan lupa di subscribe like dan komen video dan channelnya popi kembar semoga video-video popi kembar ini bermanfaat buat teman-teman semua dan tambah lagi kembang ya semoga nanti kedepannya tapi tambah semangat lagi buat berbagi ilmunya Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantapos selamat menikmati